Selamat pagi teman-teman Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendakian gunung Sobang Pululu Mengenai jalurnya itu Secara keseluruhan dari pos 1 sampai pos 9 itu Estimasi waktunya adalah 6 jam Termasuk istirahat lama 2 kali Kemudian jalur dari pos ke pos itu Disini posnya tidak terlalu teratur Jadi jaraknya tidak ada yang dekat dan ada yang jauh Jarak dari pos ke pos itu Misalkan dari pos 3 ke pos 4 itu sekitar 30 menit Jarak dari pos ke pos yang terjauh adalah dari pos 6 ke pos 7 Dan medannya juga yang lumayan Lumayan wow Itu perjalanan sekitar 1,5 jam Kemudian Kondisi cuaca Saat musim hujan Ya seperti ini kadang cerah Kadang Seperti ini seperti yang kita lihat di pos 7 Pos 7 sebelah sini Itu dari kemarin cuacanya Berkabut terus Tidak pernah cerah Makanya Perjalanan kali ini kita Sampai disini Sambil menunggu cuaca yang Yang semoga bisa cerah sebentar Seandainya cerah masih bisa kita lanjutkan perjalanan sehingga ke pos 9 Kalau tidak kita stay disini saja Karena cuaca yang kurang mendukung Sekarang kita posisinya di pos 4 Tinggian kurang lebih 1100 Kemudian sumber mata air ada di pos 5 Pos 5 dan pos 8 Mata airnya yang di pos 5 lumayan besar Kalau yang di pos 8 Ya agak kecil dia Teman-teman yang mendaki disini Yang ingin mendaki disini Bisa membawa Bekal air di rumah Dari kampung Bisa juga ambil air disini Kalau untuk lokasi kem itu Ada yang di pos 4 Pos 6 Pos 8 dan pos 9 Yang paling sering Digunakan lokasi kemnya adalah di pos 4 dan pos 9 Yang karena di pos 4 itu Viewnya lumayan dapat Bisa dapat sunrise Sunset Kalau malam Pemandangannya lumayan bagus juga Melihat Kemukiman pun duduk di bawah Oke Sekarang kan kita ada di pos 4 Berarti Ke pos 5 itu jalurnya bagaimana? Ke pos 5 itu Termaksud jalur yang parah juga Dia posisinya ada di Lembah Antara Puncak Tandasa dan puncak Sabang Pululu Saat musim hujan seperti ini Untuk melintasi jalur tersebut Harus sangat berhati-hati Membutuhkan konsentrasi yang ekstra Karena jalur itu Jalur itu lumayan licin Dan sangat terjal Dari pos 5 ke pos 6 Termaksud biasa-biasa saja Hanya mendaki Yang tidak terlalu Tidak terlalu menanjak Yang paling parahnya itu adalah Yang dari pos 6 ke pos 7 Ekstrim karena kita melintasi Punggung gunung yang dimana Sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah Tebing Jurang Lokasi pos 6 adalah Di pertengahan Gunung ini Pos 7 itu ada di puncak Jadi kita Jalurnya itu Mengikuti punggung gunung ini Dari pos 7 ke pos 8 itu Jalurnya Lumayan juga Kita Mendaki beberapa menit Kemudian menurun Menuju pos 8 Di pos 8 itu Banyak ditumbuhi Tanaman berduri Jadi Saran saya Untuk teman-teman yang ingin Berkunjung ke sana Menggunakan celana panjang Dan Baju dengan panjang Kalau dari pos 8 Ke pos 9 itu Jalurnya Landai Jadi banyak bonusnya Hanya Di sana Medan hutan yang rapat Dan banyak ditumbuhi Tanaman berduri Harus menggunakan Pakai yang benar-benar Safety Agar tidak Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Kalau untuk pos 9 Di sana Lokasi kemnya itu Sedikit sempit Agak sempit ya Jadi hanya muat Beberapa tenda saja Kemarin Saya sempat kem itu Hanya muat 5 tenda 5 tenda Itu pun Kami paksakan Sebenarnya Mentoknya itu 4 Di pos 9 itu Lokasi kem ya Bukan puncak Kalau mau summit itu Biasanya kita jalan Sekitar 50 meter lagi Kalau Ketinggian itu kan Yang Sejauh ini Ada beberapa versi Ada versi dari Teman-teman dari KPA UMHAS Itu versinya 1485 MDPL Kemudian Menurut Beberapa versi Yang sempat saya baca Yang Di artikel teman-teman Yang sempat mereka Tulis Ada yang Ketinggiannya 1600 Sekian-sekian Ada juga yang 1700 Sekian-sekian Menurut Versi saya Saya kemarin Sempat gunakan Altitude Itu Menurut ukurannya Kita adalah 1685 Yang paling mendekati Itu 1685 MDPL Karena Kondisi Cuaca Yang tidak Mendukung Kemarin Hujan Sampai Subuh Tadi Nanti Pagi ini Berhenti Kemudian Badai juga Sempat Tadi malam Sempat Badai Akhirnya kita putuskan Untuk camp di pos 4 Karena Dari kemarin Bisa teman-teman Lihat sendiri Kabut di pos 7 Yang tidak pernah Tidak pernah hilang Akhirnya kita putuskan Untuk camp di pos 4 Terima kasih Terima kasih.